tidak sehat-sehatnya yang mengejutkan terbongkar berbagai rangkaian skandal di dunia kesehatan khususnya di dunia pendidikan kesehatan dokter spesialis mulai dari perhubungan penyekatan bahkan pemerasan seorang dokter meninggal dunia diduga karena tidak kuat menjadi korban perhubungan sebuah pesan suara yang tentunya dikirim kepada ayah anda sebelum almarhumah meninggal dunia menggambarkan keadaan yang begitu memprihatinkan karena perhubungan yang dialami oleh almarhumah data dari Kementerian Kesehatan menyebutkan ada 540 aduan perhubungan terhadap doser dan 221 kasus diantaranya ini terjadi di rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan yang lebih mengejutkan lagi dari hasil screening di rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan menemukan bahwasannya 22% peserta dari PPDS ini terdeteksi mengalami gejala depresi dan 33% diantaranya ingin mengakhiri hidup atau melukai diri sendiri ini tentunya fakta yang sangat menunjukkan kita semua mengapa hal ini terjadi? apakah ini terkait dengan perizinan ke depan? sehingga membuat para calon dokter ini bungkam kita akan bahas tentunya di malam hari ini stok perundungan di PPDS di fokus segini edisi malam hari ini bersama saya di Antum Jaya sudah hadir sejumlah nama sumber kita akan sapa satu persatu di sebelah kiri saya dokter Slamot Budiarto ketua umum terpilih dari kata dokter Indonesia dokter Slamot selamat terima kasih sudah hadir reunian kita ya bersama lumi sebelah kemarin terima kasih dokter Slamot sudah hadir malam hari ini sebelah kiri saya ketemu lagi dokter Evan Gustiawan ahli hukum kesehatan dokter Evan terima kasih sudah hadir di malam hari ini dan juga di sebelah kanan saya ada Bang Mishaul Ahmad kuasa hukum teruangnya dokter dari alam akum dokter Awi Arisma terima kasih Bang Mishaul sudah hadir di malam hari ini dan juga Budiya Samin Natsi pendiri dan juga CEO Center for Innovation Strategy Development Initiative Budiya terima kasih sudah hadir di malam hari ini yang sudah tersambung ya dari ini juga kami akan sampah Bu Kurniasi Mufidayati yakni Wakil Ketua Komisi 9 DPR ini Bu Kurniasi selamat malam Ibu terima kasih sudah bergabung dengan hari ini selamat malam assalamualaikum terima kasih Bu Kurniasi sudah bergabung ya dari yang ingin saya tanyakan ini tentunya menjadi solotan dan sebelum nanti kita juga akan undang perwakilan dari Kementerian Kesehatan bersama dengan Dr. Muhammad Syahil akan langsung berdiskusi kita di malam hari ini saya langsung ke Bang Mishaul Bang Mishaul pihak keluarga tentunya menolak bahwasanya jika alam akum dokter Awi Arisma ini dikatakan bunuh diri bisa dijelaskan terkait hal ini jika memang tidak bunuh diri apa yang sebenarnya terjadi dan sesuai apakah ini juga sesuai dengan dugaan dari keluarga dokter Awi Arisma? terima kasih selamat mali klihatan di воз sebahagian